PEMBUNGUTAN SUARA Dari jumlah itu, mantan PPS dalam pemilihan legislatif lalu masih mendominasi. Berbeda dengan pemilu legislatif, antusias warga untuk mendaftar sebagai PPS saat ini terbilang rendah. Padahal KPUD Payakumbu telah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat dan lembaga, termasuk di media sosial tentang penerimaan PPS yang akan bertugas di 47 kelurahan di Payakumbu. KPUD Payakumbu berharap, mereka yang lolos berkas administrasi dan ujian, serta wawancara adalah mereka yang dapat menjalankan tugas penyelenggaran pemilu di tingkat kelurahan dengan baik, serta tidak terlibat partai politik. Sampai hari ini, hari terakhir pendaftaran yang akan kita tutup jam 23.59 nanti, terlihat antusiasme masyarakat itu masih sedikit berkurang. Karena dari 282 atau dua kali kebutuhan yang kita butuhkan hari ini, baru sampai jam ini baru sekitar 251 orang. Darah Yulia, seorang pendaftar PPS untuk Pilkada Payakumbu, mengaku tertarik menjadi penyelenggara pemilu sebagai calon anggota PPS karena banyak generasi muda saat ini yang ikut menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Ia juga menyebut, untuk mendaftar sebagai calon anggota PPS, persyaratan dan tata caranya juga tidak sulit. Darah yang baru pertama kali mendaftar ini berharap bisa lolos di seluruh tahapan. Saat ini, KPU dan Bawaslu terus melakukan proses rekrutmen terhadap calon-calon penyelenggara pemilu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kota Payakumbu. Terima kasih.